Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi sebagian orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang warga Pulau Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota Bau-Bau. Halo, nah di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali kerambah-kerambah api seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya kerambah apa sih? Ini adalah kerambah-kerambah B. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerambah B-nya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi ini sih, snorkelin-snorkelin, lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran. Dan ini ada yang sudah terbuka, dan terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan kerang mutiara di pulau ini. Dalam rentang waktu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sebanyak 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perairan Buton adalah wilayah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah, jadi kerang mabah yang siap untuk disuntikkan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia diangin-anginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah, itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah, yang disuntikkan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya, mah, ini kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah, jadi ini cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Ini ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam, itu yang disibakkan bibirnya ya, yang diangkat. Jadi ibaratnya gini nih, disibak, ditempel, terus ditutupin lagi. Kerang Mabe atau Teria Penguin juga dikenal sebagai kerang mutiara bersayap. Hal ini karena bentuk mutiara yang dihasilkan oleh kerang jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budidaya kerang mutiara Mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan. Terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara. Untuk menjadi sebuah mutiara Mabe, nantinya kerang akan memproduksi nakre dan melapisinya pada inti nukleus. Nakre merupakan zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan nama biomineralisasi, yaitu sama halnya proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya. Tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring. Betul ya Pak? Betul ya. Jadi kan kita butuh tempat supaya cangkang si kerang Mabe ini berdiri. Ini pakai rak piring. Ini ibu nggak marah Pak, kerang rak piringnya dibawa ke sini Pak? Satu. Tidak. Sama alat jepitnya juga, alat jepit sederhana, pinset, ya kan yang seadanya semuanya. Yang unik untuk merekatkannya. Ini pakai hal yang unik. Godidaya kerang Mabe di pala busa Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang Mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama 4 bulan. Nah jadi yang tadi kita sudah suntik itu, sudah disuntik dengan pancingannya. Nah Mabe-nya ini akan didiamkan selama 4 bulan, ya? Iya. Iya. Jadi dia akan didiamkan, digantung begini, sampai lebih kurang 4 bulan. Nah digantungnya juga tidak sebarangan. Jadi dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar 2-3 meter. Kenapa? Karena di kedalaman 2-3 meter itu banyak sekali pakan alaminya dia, karena dia memakan fitoplankton. Selamat menikmati. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara, karena memiliki arus cukup kuat, yaitu sekitar 5-10 km per jam, dan juga pelangton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazimnya yang berbentuk bulat, mutiara kerang Mabe berbentuk setengah bulat, atau dikenal juga dengan nama mutiara blister. Tapi keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan kerang mutiara bundar yang selama ini jadi primadona perhiasan. Nah kan gak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai 4 bulan kemudian. Nah disini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu, dari berapa tahun Pak? 10 tahun lalu? Ini budidaya kerang Mabe ini? 5 tahun lalu. Oke baik, 5 tahun yang lalu. Nah jadi ini kalau misalnya setelah mutiara-nya diambil, cakep ya bentengnya ya. Nah dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palubusa ini dibikin sambal kerang Mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada 2 sudut pandang, tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara Mabe yang alami, itu prosesnya bisa 1 tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah jadi seperti ini, dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat, yang biasa mutiara air asin. Nah ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih.